Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bagaimana dari hasil kuisyoner yaitu dengan menggunakan skala liket dengan pilihan angka atau skor 1 sampai dengan 5 Berikut ini saya tampilkan disini Ada tabulasi data hasil kuisyoner dengan nilai antara 1 sampai dengan 5 seperti ini Ini semuanya sudah dibuat scoring Ada variable X1 yaitu pengendalian internal Juga ada variable X2 yaitu sistem informasi akuntansi Juga ada variable Y yaitu kualitas laporan keuangan Dengan model penelitian yaitu pengaruh X1 dan X2 terhadap Y Atau pengaruh pengendalian internal dan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan Baiklah yang pertama ini semua data yang diperoleh dari hasil kuisyoner Dengan skor 1 sampai dengan 5 yang sudah terkaper seperti ini Yang pertama harus dilakukan uji kualitas data atau uji kelayakan data Yang pertama yaitu ada uji validitas dan uji reliabilitas Uji validitas seperti ini rumusnya Dimana nilai R hitung nanti yang akan diperoleh ya dari hasil SPSS ya Makanya teman-teman semua harus siap aplikasi SPSS di komputernya masing-masing Atau di laptopnya masing-masing Versinya boleh bebas ya Mau versi berapapun silahkan Oke saya close dulu Ada uji validitas yaitu R hitung nanti ya setelah hasilnya Yang harus dibandingkan dengan nilai R tabel Nanti saya akan tunjukkan hasil dari nilai R hitung ini Bagaimana? Apakah lebih kecil atau lebih besar dari nilai R tabel? Jika lebih besar maka disini layak ya atau valid Selanjutnya ada uji reliabilitas Dengan menggunakan koefisien kron wah alpha Seperti ini rumusnya Jadi nanti hasilnya itu harus lebih besar atau sama dengan 0,700 Setelah lolos uji validitas Dan uji reliabilitas Maka selanjutnya dilakukan transformasi data Setelah dilakukan transformasi data Yaitu dari ordinal ke interval Dengan tahapan seperti ini Nanti kita lakukan secara bertahap ya Biar dapat dipahami Maka selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik Dan ini wajib untuk analisis regresi linear berganda Dan uji kualitas data atau uji kelayakan data itu Yang pertama harus lolos dulu uji validitas dan uji reliabilitasnya Jika ini belum valid dan belum reliabilitas Belum reliabel maksudnya Ini tidak bisa melanjutkan ke transformasi data Dan tidak bisa juga selanjutnya melakukan uji asumsi klasik Karena ini semuanya secara bertahap harus lolos dulu Oke, baiklah Tidak lama-lama Kita coba ini untuk uji validitas dan uji reliabilitas Selanjutnya setelah ini lolos Melakukan transformasi data yaitu ordinal ke interval Dan selanjutnya kita lakukan uji asumsi klasik Ini data yang sudah saya peroleh Yang pertama kita lakukan uji validitas dan uji reliabilitas Ini semua item yang sudah ada angka-angkanya Yang perlu kita lihat ya disini Itemnya 1 sampai dengan 11 Dan N atau sampelnya yaitu ada 36 responden Ada pun untuk uji validitas dan uji reliabilitas ini Hanya dilakukan dari data ordinal saja Dan untuk jenis data rasio atau data sekunder Kalau ordinal ini primer ya Kalau data sekunder untuk rasio-rasio itu Tidak dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas Baiklah semua item atau angka-angka ini Sebanyak 36 responden kita copykan saja ya Copy lalu pastekan ke sini Data view disini pastek Oke semuanya sudah masuk ke sini Ada 11 item dan juga ada 36 responden Dan untuk variable view nya ini bisa seperti ini saja ya Dibiarkan Untuk tipenya width dan decimal nya ini bisa dibiarkan Dan ini boleh diubah ya Misalnya untuk variable X1 ini Item X1 1 item X1 2 item X1 2 item X1 3 Kita biar tidak ngetik ya disana di SPSS Bisa disini ya Seperti ini Mohon maaf ini X1 ya Masih X1 Nanti untuk X2 bisa kita ubah lagi Item X1 1 Selanjutnya item X2 2 Gitu ya Kopaskan saja ke bawah Satu dua tiga Maaf Sudah saja lah Bisa saja seperti ini ajalah Nah ya Yang penting nanti ditandai aja bahwa ini adalah variable X1 Biar tidak lama-lama Sebetulnya yang tadi juga bisa ya Tapi ini lebih simple Oke Langsung kita kesini di copy pastikan saja Seperti ini ya Item 1 sampai dengan item 11 Untuk variable X1 Sebanyak 11 item Dan disini sudah berubah ya Item 1 sampai dengan item 11 Selanjutnya untuk uji validitas dan uji reliability ini Ini bisa satu langkah ya Atau disekaliguskan Yang pertama klik analyze Kemudian scale Reliability analysis Klik ya Dan ini semua diambil saja Dipindahkan ke sini ya Kita cek 1 sampai dengan 11 Ini sudah Keserot semua ya Pindahkan saja ke sini Dan ini alpha Yaitu kronwah alpha Yang tadi untuk uji reliability Kita klik statistik Lalu scale if item delete ya Disini centang saja Ini untuk uji validitasnya Oke klik continue langsung Oke Disini sudah ada hasilnya Ini untuk hasil uji reliability Ada kronwah alpha sebesar 0,843 Dan disini Ada hasil uji validitasnya Lihat di kolom yang keempat ini Satu dua tiga empat Corrected item total correlation Ini ya Berarti disini ya Korelasinya Yaitu untuk uji validitas Selanjutnya Selanjutnya Kita lakukan uji validitas Dan reliability Untuk X2 Variable X2 Sama ya Ini Langkah-langkahnya Dan disini ada perbedaan Untuk X1 11 item Dan untuk X2 Yaitu 8 item Untuk jumlah respondennya sama Dan ini harus sama ya Baik Semua variable ya X1 X2 Maupun Y Ini harus Harus 36 semua ya Harus 36 Ini untuk X1 Sama 36 Dan sekarang X2 juga Sama 36 Kita pilih semua Ya Disorot Dikopikan saja Bisa ctrl C Atau Klik kanan Klik kanan Copy Nah Maksudkan saja Kesini dipastikan Boleh langsung ya Atau Membuat Tampilan baru lagi ya New data Tapi gak apa-apa Langsung saja kesini Supaya tidak Banyak Tampilan ya Kompas saja Langsung dipaste Kesini Nah ini 1 sampai 8 Sudah berubah Dan ini tadi Untuk item Sampai dengan 11 Ini ya Tapi kita lihat dulu Langkahnya Seperti apa Sama seperti tadi Klik analyze Lalu Scale Reliability analysis Selanjutnya Tadi kan Sampai Hanya sampai 8 Nah Item 9 10 11 Ini keluarkan Karena Untuk variable X2 ini Yaitu hanya 8 item saja Selanjutnya Setelah ini masuk Semua item Sebanyak 8 Alpha Alpha Masih tetap Statistik juga Masih tetap Yang ini Dicentang Scale item Deletednya Kemudian Klik continue Lalu klik Oke Dan ini Hasil Uji Reliabilitas X2 Variable X2 Perondah Alpha nya Sebesar 0,805 Dan ini Untuk Uji Validitas nya Ada disini Baiklah Biar tidak lama 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 Lanjut Kita Ke variable X Eh ke variable Y Sorry Ke variable Y Kita Sorot lagi Semua item Disini Hasil Dari Responden Kemudian Kita Kopas saja Ini Sama ya Ada 8 Untuk Y Juga ada 8 Sama dengan Variable X2 Ada 8 Oke Kopas lagi Kesini Pastikan saja Dan ini 1 sampai 8 Sudah berubah Ini angka Untuk variable Y Selanjutnya Langkahnya sama Dengan yang tadi Yaitu Seperti ini ya Klik analyze Scale Reliability Analysis Lalu Tampil Disini Dan ini Seperti ini ya Sama dengan Variable X2 Yaitu Sampai dengan Item Item ke 8 Dan ini juga Masih ya Tidak usah Dirubah lagi Semuanya Langsung saja Klik Oke Dan ini Hasil Dari Variable Y Untuk Reliabilitasnya Hasil uji Reliabilitasnya Dan ini Untuk hasil Validitasnya Selanjutnya Selanjutnya Kita Sudah memperoleh Semua hasil Uji Validitas Dan uji Reliabilitas Baik variable X1 X2 Maupun Y Kita Kopikan saja Simpan Disini Itu terserah Mau di save Di SPSS Hasil SPSS Maupun di word Tapi saya lebih suka Disini ya Biar bisa Ditambahkan Keterangannya Hasil SPSS Ordinal Ya Ini contoh saja Untuk judul Terserah Teman-teman semua Ya Oke Disini Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas Yang pertama Variable X1 Ya Nah Kita Kopaskan saja Dari hasil Output SPSS Nah Yang ini ya Ini Copy saja Untuk uji Reliabilitasnya Kesini Selanjutnya Untuk hasil Uji Validitasnya Ini variable X1 Sudah masuk Semuanya Sudah Kita copy Ke word Lanjut Kita kopaskan Untuk Hasil Uji Validitas Variable X2 Ya Sekarang Variable X2 Ini Untuk Variable X2 Sama Ya Langkah-langkahnya Dikopi Aja Selanjutnya Dipastikan Saja Kesini Ya Ini Sudah Masuk Variable X2 Selanjutnya Hasil Validitas Variable X2 Copy Lalu Ctrl V Ya CTRL V Aja Langsung Ini Sudah masuk Untuk Halaman berikutnya Aja Ya Ini Variable Y Yang ini Untuk Variable Y CTRL C Saja CTRL V Dan Ini Juga Sama CTRL Atau Ctrl C Dan Ctrl V Disini Sudah Masuk Semua Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas Variable X1 Variable X2 Dan Variable Y Sekarang Apakah Semua Sudah Valid Dan Reliable Kita Lihat Tadi Keterangannya Ya Disini Kembali Kesini Untuk Uji Validitas Dan Reliabilitas Saratnya Seperti Apa Untuk Uji Validitas Disini Sudah Saya Sampaikan Tadi R Hitung Apakah Lebih Besar Atau Lebih Kecil Dari Nilai R Tabel Dan Untuk Nilai R Hitung Yaitu Ini Semua Ini Adalah R Hitung Dan Harus Dibandingkan Dengan Nilai R Tabel Saya Sudah Ada Nih Nilai R Tabel Disini Semua Dan Kita Lihat Disini Ada Keterangannya Tingkat Signifikansi Untuk Uji Satu Arah Ini Apabila Satu Variable Bebas Terhadap Satu Variable Terikat Tapi Yang Saya Analisis Disini Yang Saya Uji Disini Adalah Dua Variable Bebas Dan Satu Variable Terikat Kalau Tadi Satu Satu Arah Nah Yang Saya Uji Disini Adalah Dua Arah Karena Terdiri Dari Dua Variable Bebas Dan Disini Ada DF Sama Dengan N Min 2 Berapa Tadi Tadi 36 36 Kita Cek Lagi Disini 36 Jika 36 Ini Dikurangi 2 Yaitu Sebanyak 34 Maka Lihat Disini Angka 34 Berapa Yang Diperoleh Disini Lihat Tingkat Signifikasi Untuk Dua Arah Ini Kita Pilih 0,05 Atau 5% Karena Tingkat Errornya Yaitu 5% Dan Derajat Kepercayaannya Yaitu 95% Yang Kolom Ini Kita Perhatikan Terus Kebawah Langsung Ke Angka 34 Nah Ini Angkanya Yang Diperoleh Untuk 36 Sample 36 Dikurangi 2 Sama Dengan 34 Yaitu Sebesar 0,32 91 Kita Ambil Saja 3 Angka Di Belakang Koma Maka Disini Kita Lihat Hasil Dari SPSS Yang Tadi Output Untuk R Tabel R Tabel Sama Dengan Berapa Tadi 0,32 9 0,32 9 Dan Ini Semua Lebih Besar Dari 0,32 9 Artinya R Hitung Lebih Besar Dari R Tabel Nah Gitu ya Maka R Besar Sebentar ya R Hitung Lebih Besar Dari 0,32 9 Yaitu Ini Adalah R Tabel Nah Kita Lihat Yang Variable X2 Nya Disini Apakah Betul R Hitung Lebih Besar Dari Nilai R Tabel Semua Kita Cek Disini Semuanya Nah Ini Berarti Ini 0,3 22 Ini Tidak Valid Ini Tidak Valid Tapi Ini Hanya Sekedar Latihan Saja Baiklah Kita Lanjutkan Ini Kita Tandai Saja Oke Jika Ini Tidak Valid Maka Harus Diperbaiki Dulu Oke Selanjutnya Untuk Variable Y Kita Lanjutkan Saja Ya Anggap Saja Ini Semuanya Lolos Uji Valid Dan Lolos Uji Reliabilitas Apakah R Hitung Ini Lebih Besar Dari 0,329 Yaitu R Tabel Kita Cek Semuanya Nah Yang Ini Semuanya Sudah Valid Tinggal Tadi Yang Ini Oke Kita Lanjutkan Saja Selanjutnya Untuk Uji Reliabilitas Yaitu Pada Pada Umumnya Harus Lebih Dari 0,700 Atau Sama Dengan 0,700 Kita Lihat Disini Ini Lebih Dari 0,700 Untuk Variable X1 Lalu Untuk Variable X2 Juga Lebih Dari 0,700 Juga Untuk Variable Y Lebih Dari 0,700 Artinya Semua Variable Baik X1 X2 Maupun Y Sudah Reliable Dan Anggap Saja Ini Untuk Hasil Uji Validitas Sudah Valid Yang Ini Kita Lanjutkan Saja Nah Apabila Semua Sudah Valid Dan Reliable Maka Sudah Saya Sampaikan Tadi Yaitu Selanjutnya Melakukan Transformasi Data Dari Ordinal Ke Interval Bagaimana Caranya Kita Lihat Saja Klik Variable X1 Disini Oke Syaratnya Ini Di Excel Harus Ada Addin Dan Nyimpen Ini Dimana Harus Di Install Dulu Addin Klik Saja Addin Lalu Statistik Klik Successive Interval Klik Yes Langkah Langkahnya Ada Disini Untuk Transformasi Data Menggunakan Excel Seperti Ini Dan Ini Hasilnya Baik Kita Tes Semua Untuk Cell Ini Dipindahkan Ini Hasil Ordinal Dari Responden Kita Geser Lagi Ke Atas Ini Supaya Kelihatan Lagi Nah Untuk Cell Ini Ini Bisa Digeser Untuk Cell Ini Sekali Lagi Simpan Yang Ini Disini Lurus Disini Selanjutnya Klik Next Select All Next Lagi Ini Biarkan 1-9 Lalu Klik Finish Dan Transform Transform Dari Ordinal Dan Interval Kita Lihat Disini Ini Contohnya Untuk N Yang Pertama 1-11 Sudah Berubah Menjadi Interval Oke Ini Ganti Saja Dengan Item 1-11 Dan Ini Totalkan Atau Jumlah Klik Home Autosum Semua Dijumlahkan Dan Dari Sini Kopas Kebawah Sampai Dengan N Yang Terakhir Yang Ke 36 Seperti Ini Dan Lakukan Ini Untuk Variable X2 Juga Sama Untuk Variable X2 Langkah Langkah Sama Seperti Ini Sell Ini Kita Isi Semua Item Hasil Jawaban Dari Responden Lalu Geser Ke Atas Ini Paling Atas Klik Sell Disini Ini Digeser Simpan Disini Oke Next Select All Next Lagi Lalu Klik Finish Sudah Masuk Semua Sudah Berubah Dari Ordinal Menjadi Interval Ini Item Item Satu Sampai Dengan Delapan Dan Ini Jumlahkan Lagi Ya Totalkan Lagi Seperti Ini Enter Lalu Di Kopas Kebawah Oke Sudah Selesai Untuk Variable X2 Selanjutnya Variable Y Juga Sama Klik Add In Lagi Klik Statistik Successive Interval Untuk Sell Ini Juga Sama Dipilih Semua Hasil Ordinal Untuk Variable Y Dan Ini Untuk Sell Output Klik Lagi Simpan Disini Klik Next Select All Next Lagi Ini Biarkan Seperti Biasa Finish 1 Sampai 8 Ya Ditotalkan Lagi 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 Autosum Klik Enter Nah Dikeser Biar Muncul Lalu Dikopas Kebawah Seperti Ini Sudah Ada Totalnya Semua Variable X1 Ya Ini Terus Variable X2 Dan Juga Variable Y Selanjutnya Untuk Melakukan Uji Asumsi Klasik Kita Mengambil Totalnya Saja Yang Ini Yang Pertama Untuk Total X1 Yang Kedua Untuk Total X2 Yang Ketiga Untuk Total Y Dan Ini Baik Uji Asumsi Klasik Maupun Untuk Analisis Regresi Juga Diambil Dari Totalnya Klik Untuk Ship Baru Ya Disini Kita Ketik Saja Variable N N Dulu Disini Ada N Atau Sample 1 Sampai Dengan 36 Di Center Saja 1 Sampai Dengan 36 Kelebihan Sorry 36 Oke Ini Untuk Variable X1 Lalu Panah Sebelahnya Ke Kanan Ketik Variable X2 Lalu Ketik Variable Y Lalu Disini Klik Ketik Sama Dengan Kita Arahkan Ke Seed Ini Ya Seed X1 Nah Ini Sudah Sudah Pindah Ini Tiga Angka Di Belakang Koma Saja Lalu Kita Kopas Ke Bawah Semuanya Biar Masuk Kesini Nah Ini Untuk Variable X1 Sudah Selesai Selanjutnya Untuk Variable X2 Kopikan Lagi Untuk Variable X2 Ini Tiga Angka Di Belakang Sama Oke Selanjutnya Untuk Variable Y Kopas Saja Seperti Ini Ini Semua Totalnya Sudah Kita Rangkum Kesini Dipindahkan Kesini Dan Yang Akan Kita Lakukan Setelah Semua Lolos Uji Validitas Dan Lolos Uji Reliabilitas Dan Sudah Mentransformasi Dari Ordinal Ke Interval Langkah Selanjutnya Yaitu Uji Asumsi Klasik Dan Ini Catatannya Syarat Mengubah Data Ordinal Menjadi Interval Harus Sudah Terpenuhi Atau Lolos Uji Validitas Dan Uji Reliabilitas Uji Asumsi Klasik Ada Tiga Ada Empat Yang Pertama Uji Normalitas Yang Kedua Uji Multikulinaritas Yang Ketiga Uji Heteroskedastisitas Lalu Ada Uji Autokorelasi Nah Ini Saratnya Untuk Uji Autokorelasi Untuk Uji Normalitas Ini Lihat Nanti Nilainya Dan Uji Normalitas Ini Kita Menggunakan Kolmogorob Smirnov Dan Nilai Dari Same Sik Tail Yaitu Harus Berada Di Atas 0,05 Atau 5% Dan Untuk Uji Multikulinaritas Ini Kita Lihat Nilai Toleransi Dan VIP Nya Atau Variant Inflation Factor Jadi Nanti Untuk Nilai Toleransinya Yaitu Sebesar 0,10 Atau Sama Dengan Nilai VIP Di Atas 10 Ya Harus Di Atas 10 Dan Nilai Toleransinya Harus Kurang Atau Di Bawah 0,10 Atau 10% Untuk Uji Heteroskedasticitas Ini Akan Terlihat Nanti Di Grafik Titiknya Harus Menyebar Tidak Membentuk Pola Yang Teratur Maka Jika Pola Teratur Itu Akan Terjadi Heteroskedasticitas Tapi Ini Harus Menyebar Artinya Tidak Terjadi Heteroskedasticitas Untuk Uji Autokorelasi Ini Kita Lihat Saja Tabel Langsung Kesini Nilainya Harus Yang Ini Harus Terpilih Yang Ini Tidak Ada Autokorelasi Positif Ataupun Negatif Artinya Tidak Ditolak Atau Diterima Dan Nilai DU Ini Nanti Akan Kita Lihat Di Tabel Saya Tunjukkan Tabel Seperti Apa Nilai DU Harus Lebih Kecil Dari Nilai D Nilai D Ini Akan Di Dari Hasil Uji Di Aplikasi SPSS Lalu Harus Lebih Kecil Dari 4 Dikurangi DU DU Ini Darbin Upper Oke Selanjutnya Kita Langsung Saja Kesini Ke SPSS Nah Ini Kan Bekas Tadi Untuk Hasil Uji Validitas Reliabilitas Kita Klik Saja File New Data Nah Ini Ada Kertas kerja Yang kosong Yang tadi Semua Ini Variable X1 X2 Y Totalnya Semua Kita Kopikan Saja Ya Kopas Saja Control C Kesini Ke SPSS Kosong Control V Ini Semua Sudah Masuk Nah Ini Ada Perbedaan Nah Ini Kan 30,002 Ini Penting Untuk Diketahui Sedangkan Ini 3002,00 Nah Ini Harus Dirubah Dulu Bagaimana Cara Merubah Dari Sini Kita Harus Mengkopikan Dulu Ke Sini Kopas Saja Ke Word Seperti Ini Oke Nah Ini Harus Jadi Titik Jangan Jadi Koma Di Replace Saja Disini Asalnya Koma Menjadi Titik Disini Untuk Yang Pertama Koma Tadinya Awalnya Lalu Di Replace Menjadi Titik Replace All Saja Oke Dan Semuanya Sudah Menjadi Titik Dan Sekarang Kita Bisa Men Kopinya Ke SPSS Sorry Yang Ini Pastikan Saja Nah Ini Semua Sudah Berubah Menjadi Titik Tapi Ini Hanya Dua Angka Di Belakang Koma Klik Saja Variable View Lalu Disini Untuk Desimal Ganti Dengan Angka 3 Semua Variable Untuk X1 X2 Dan Y Dan Ini Tinggal Diganti Variable Yaitu Variable X1 Variable X2 Di Enter Lalu Variable Y Nah Seperti Ini Kita Lihat Di Data View Lagi Dan Ini Sudah Seperti Ini Sama Dengan Yang Di Excel Ya Oke Langsung Saja Kita Lakukan Uji Asumsi Klasik Selanjutnya Kita Klik Dulu Yang Pertama Klik Analyze Yang Akan Kita Lakukan Adalah Uji Normalitas Dulu Klik Analyze Non Parametric Test Lalu Legacy Dialog Dan Disini Ada Sample KS KS Ini Adalah Kolom Mogorok Smirno Klik Saja Kita Sorot Saja Semua Pindahkan Ke Test Variable List Ini Biarkan Saja Tidak Ada Yang Dirubah Rubah Lalu Klik OK Lihat Disini Nilai Assimsi To Tail Untuk Kolmogorok Smirno Ini Semuanya Lebih Dari 0,05 Ya Atau Lebih Dari 5% Artinya Semua Data Berdistribusi Normal Nah Selanjutnya Untuk Uji Multikulinaritas Untuk Uji Multikulinaritas Uji Heteroskedasticitas Dan Uji Autokorelasi Bisa Dalam Satu Langkah Saja Ya Kembalikan Kesini Klik Analyze Regression Lalu Disini Linear Dan Untuk X1 Dan X2 Ini Kita Pindahkan Saja Ke Variable Independent Atau Variable Bebas Karena X1 Dan X2 Ini Adalah Variable Bebas Dan Variable Y Kedependent Nah Selanjutnya Klik Statistik Klik Lagi Kovarian Matrix Klik Lagi Kulinarity Diagnostik Lalu Klik Darbin Watson Ini Untuk Uji Multikulinaritas Dan Uji Autokorelasi Klik Continue Dan Untuk Uji Heteroskedasticitas Kita Harus Mengklik Plot Ya Artinya Disini Untuk Ziprate Ya Kita Pindahkan Aja Ke Y Dan Untuk Sresid Ya Ini Untuk Sresid Pindahkan Saja Ke Y Dan Teman-teman Semua Bisa Atau Boleh Mengklik Histogram Jika Diperlukan Tapi Saya Cukup Dengan Menggunakan Normal Probability Plot Dan Ini Untuk Uji Normalitas Juga Sebetulnya Ya Biar Kelihatan Nanti Grafiknya Seperti Apa Klik Continue Klik Oke Kita Tunggu Nah Ini Sudah Muncul Ini Untuk Hasil Uji Autokorelasi Dan Ini Untuk Uji Multikolinearitas Dan Kita Tunggu Nah Ini Untuk Uji Normalitas Ya Tadi Angkanya Sudah Terpoleh Disini Kelebihan Nah Ini Untuk Uji Normalitas Dengan Angka Dan Ini Untuk Uji Normalitas Dengan Grafik Semua Data Ini Sebanyak 36 Sample Mendekati Garis Diagonal Artinya Berdistribusi Normal Dan Ini Untuk Uji Heteroskedastisitas Semua Titik Titik Ini Sample Menyebar Tidak Membentuk Pola Yang Jelas Dan Teratur Artinya Tidak Terjadi Heteroskedastisitas Nah Yang Pertama Ini Untuk Uji Multikolinearitas Toleransinya Yang Ini Di Atas 10% Ya Ini Kan 62,5% Untuk Variable X1 Dan X2 Ini 62,5% Dan Untuk Vibnya Yaitu Di Bawah 10 Ini 1,6 Ini Di Bawah 10 Artinya Antar Variable Bebas Ini X1 Dan X2 Ini Tidak Terjadi Multikolinearitas Dan Untuk Uji Darbin Wetson Ini Untuk Uji Darbin Wetson Kita Harus Menghitung Dulu Ya Dibuka Disini Ada Tabel Darbin Wetson Oke Tabel Darbin Wetson Nah Yang Ini Tadi Sample nya 36 36 Kita Tunggu Nah Disini K Ini Adalah Variable Bebas Ya K Ini Variable Bebas Kita Kan Menggunakan 2 Variable Bebas K Nya Sama Dengan 2 Lihat Disini Ada Batas DU Ya Ini Batas DU Untuk Sample Sebanyak 36 36 Berapa Nah Ini Ya Kita Lihat Ke Atas Nah Ini DU Kita Ambil Angka DU Dari Sample Sebanyak 36 1,587 Ambil Saja Tiga Angka Di Belakang 1,587 Boleh Ya Disini Ajalah 1,587 Kembali Kita Kesini Bagaimana Cara Menghitungnya Atau Syaratnya Nah Ini DU Harus Lebih Kecil Dari Darbin Wetson Dan Harus Lebih Kecil Dari 4 Dikurangi DU Oke Kita Kembali Ya Ini Nilai DU Selanjutnya Berapa Nilai DW Nilai DW Lihat Di SPSS 0,970 Eh maaf 1,970 1,970 1,970 Dan Untuk 4 Dikurangi Nilai DU Kita Hitung Aja Dulu Ya Sama Dengan 4 Dikurangi DU Nah Sebesar Ini Ya Nah Ini Maaf Nah Ini Ya DU Apakah Lebih Kecil Dari Nilai DW Nah Ini Munculkan Dulu Ya Tiga Angkat Di Belakang Koma Betul Ini Lebih Kecil DU D Dari Nilai DW Selanjutnya Apakah Nilai DW Ini Lebih Kecil Dari 4 Dikurangi DU Betul Ini Sama Ya Lebih Kecil Dari 4 Dikurangi DU Nah Seperti Ini Sudah Selesai Berarti Artinya Ya Ini Tidak Terjadi Autokorelasi Untuk Variable X1 X2 Dan Y Ini Oke Ya Sudah Dilakukan Uji Asumsi Klasik Sebanyak 4 Yaitu Uji Normalitas Tadi Sudah Normal Lalu Uji Multikulinaritas Artinya Tidak Terjadi Multikulinaritas Dan Tidak Terjadi Heteros Kedastisitas Dan Tidak Terjadi Autokorelasi Dan Ini Untuk Hasil Dari SPSS Ini Bisa Dikopi Saja Ya Oke Nah Ini Untuk Uji Normalitas Klik Ctrl C Saja Hasil Uji Asumsi Asumsi Klasik Uji Normalitas Ini Ya Dikopas Saja Kesini Lalu Grafiknya Nah Yang Ini Di Ctrl C Saja Ctrl V Ctr L V Kesini Bisa Diperkecil Nah Ini Untuk Hasil Uji Normalitas Selanjutnya Uji Multikolinearitas Yang Mana Tadi Uji Multikolinearitas Nah Yang Ini Ya Ctrl C Saja Ctrl V Kesini Lalu Uji Heteros Kedastisitas Uji Heteros Kedastisitas Grafik Yang Ini Ctrl C Ctrl V Bisa Diperkecil Seperti Ini Lalu Uji Autokorelasi Yang Mana Tadi Oke Nah Yang Ini Ya Hasil Autokorelasi Sudah Semua Sudah Kita Kopas Kesini Untuk Hasil SPSS Ya Yang Pertama Uji Validitas Dan Uji Reliabilitas Semua Variable Dan Uji Asumsi Klasik Dan Ini Semua Setelah Dikopas Kesini Anda Berikan Interpretasinya Ya Mulai Dari Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas Baik Itu Untuk X1 X2 Dan Y Dan Dari Hasil Uji Normalitas Berikan Interpretasinya Juga Hasil Uji Normalitas Berikan Interpretasinya Heteros Kedastis Juga Sama Dan Untuk Uji Autokorelasi Juga Sama Itu Saja Mungkin Yang Bisa Saya Sampaikan Dan Untuk Di Modul Ini Setelah Dilakukan Uji Asumsi Klasik Dengan Mengikuti Langkah Langkahnya Ini Sudah Ada Seperti Ini Selanjutnya Ini tugasnya Silahkan Dikerjakan Dan Untuk Bab 3 Ini Ada Penyusunan Atau Penghitungan Untuk Tabel Penolong Tabel Penolong Untuk Analisis Perifikasi Baiklah Sampai Disini Saja Dulu Untuk Uji Validitas Dan Uji Reliabilitas Serta Uji Asumsi Klasik Yang Mana Sebelumnya Pertama Kita Sudah Melakukan Transformasi Terlebih Dahulu Yaitu Dari Ordinal Ke Interval Sudah Itu saja Yang bisa Saya Sampaikan Mohon maaf Atas segala Kekurangan Maupun Kesalahan Saran Dan Kritiknya Wabilahi Taufiq Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh